Intro Halo Survivor, selamat datang di new content from Garena yaitu Jadi Jago bersama Manggis Kun Tantunya Puas menjejaki Free Fire Master League Divisi 2 First Rider Storm kini setara dengan dewa-dewa yang ada di Free Fire Master League Divisi 1 Kira-kira seperti apa permainannya? Gue bakal bahas tuntas pada konten hari ini Dan ini dia tips anti kaget dari First Rider Storm di Divisi 1 Silahkan Oke Survivor, seperti yang udah gue bilang tadi Bahwa kita bakal atau bahas tuntas soal First Rider Storm Gimana performa mereka di hari pertama Free Fire Master League Divisi 1 Season 7 Dimana mereka melakukan spot shooting seperti biasa Yang mereka lakukan di turnamen-turnamen minor pada sebelumnya tempat mereka latihan tentunya Dan sekarang kita ngeliat di point of view-nya Scooper Yaitu salah satu personel atau hard support dari First Rider Storm Dan cara mereka looting di bagian bermuda Itu bener-bener memaksimalisasi area tersebut Dimana ada 3 kota yang mereka kuasai Yaitu pertama Bima Sakti Lalu ada Plantation Lalu ada Katulis Tiwa juga Nah di point of view-nya Ikal tadi Ketika dia diparasut Kenapa mereka ngirimkan Ikal ke arah rumah Double L atau L Kembar Itu untuk memantau Apakah ada orang di Seap Yard dan juga Graveyard Yang nantinya mungkin mereka kira untuk bisa dikontes atau diterparti tentunya Dan sepertinya Yang dilakukan oleh First Rider Storm ini Untuk permulaan untuk pendatang baru di Divisi 1 Itu menurut gue udah keren banget Jadi disini Ikal tadi kita lihat Dia udah memantau ada 2 parasut yang terbang di depan matanya Itu bakal menjadi info yang penting banget untuk teammate-nya Agar mereka bisa melakukan rencanaan Apakah ingin melakukan kontes atau skill miss kecil Ataukah tetap pada objektif pertama mereka Yaitu tetap mendapatkan placement dan buyah Nah disini gue lihat Ikal melakukan looting dengan sangat baik dan sangat cepat Lalu ada skill yang lumayan efektif juga dia pake Kita lihat disini skill aktifnya Yang pertama ada A124 Ini skill yang cukup populer di FFML sebelum Season 7 sebenarnya Karena di beberapa turnamen minor yang gue perhatikan A124 itu mendapatkan buff changes yang sangat cukup besar Dimana dia bisa mengkantor beberapa skill Yang tadinya sangat kuat pada meta di patch tersebut Tapi A124 merubah itu semua termasuk drone dari hover Kita lihat disini A124 memiliki range yang cukup tinggi untuk dilempar Meskipun tanpa menggunakan Bison Bistone maksudnya sorry Lalu dibawahnya disini ada Falco dari Maro Falcon Lalu ada Bukan ini ada Hayato Lalu ada Moko Dan disini padnya dia menggunakan Dinocular Apa fungsinya? Dinocular itu sebenarnya mirip-mirip sama Clue Cuma kalau Clue itu kan skill aktif akan sangat wasting ya Kalau misalkan kita menggunakan skill aktif pada karakter yang sebenarnya sudah ada di pad juga Dan Dinocular ini cukup efektif digunakan First Rider Storm agar mereka tidak fast check ke rumah-rumah ketika mereka rotasi Atau mereka tidak kaget ketika sedang melakukan rotasi lalu tiba-tiba kepotong karena rotasinya telat dan lain-lain Oleh karena itu mereka menggunakan Dinocular pada padnya Lanjut Lihat bagaimana penguasaan mereka looting di Bima Sakti Lalu yang Katulis Tiwa juga sudah selesai Lihat bagaimana cara mereka selesai Dan itu hanya membutuhkan sekitar waktu kurang lebih 2 menit saja Untuk mereka looting dan mereka langsung melakukan regroup Poin dari mereka adalah bagaimana caranya dari 3 kota tadi Bima Sakti, Plantation, dan juga Katulis Tiwa Mereka looting segala macam untuk mendapatkan arsenal pertama Yap arsenal yaitu tempat atau gudang senjata yang baru masuk di patch sekarang Dan langsung dipopulerkan di FFML Season 7 Divisi 1 tentunya Pada arsenal ini banyak banget equip-equip yang sangat kuat Dimana di early baru menit 2, 2,25 atau 2,5 2,4 kalian sudah bisa mendapatkan fast level 4 Dan berbagai senjata yang levelnya sudah maksimal Dari Desimal Y ataupun Z bahkan ada Groza X Atau mungkin ada MP5 Z juga Jadi banyak banget weapon-equip yang bisa kalian dapatkan Dan memperkuat karakter kalian serta tim kalian Dengan power level yang sangat tinggi ketika kalian membuka arsenal Itulah target utama dari First Rider Storm Oke kita lanjut Disini David selaku scouternya berusaha melakukan seperti biasa Scanning ke arah atas lalu ikal masih standby di daerah batu Karena tadi kan infonya adalah bahwa ada orang yang turun di shipyard dan juga di graveyard Bahkan di bullsize Nah kita lihat disini bagaimana penguasaan mereka Setau gue Di Bima Sakti itu ada satu info box Harusnya ya Di bagian tower deket pager rumah hijau di Bima Saktinya Atau di gudang sini Atau di bagian tenda bagian sana Di bagian tenda yang arah sana Nah setau gue tuh ada info box disitu Tapi gue gak tau ya Ini stormnya udah baca info box atau enggak Tapi nanti kita akan bahas nanti ketika mereka menentukan checkpoint pertama mereka Dan mencari alasan kenapa mereka berhenti disitu Nanti kita akan bongkar Nah ada UAV menjadi point plus juga untuk mereka bahwa Oh ternyata tidak ada orang yang melakukan rotasi cukup cepat ke arah sini Biasanya kalau misalkan dari arah plantation itu Biasanya ses yang akan lewat Karena dia dari mil lalu lewat bendungan Lalu lewat bendungan ke arah rumah el kembar tempat ikal turun tadi ya Nah disini scooper masih mencoba mencari utility dan equipment lainnya Disini boleh di pause dulu Ada skill yang menarik yang digunakan oleh scooper Yaitu skill penghancur glue wall ya Ini merupakan skill aktif Dimana skillnya bisa menambahkan damage Atau beberapa tambahan bullet Untuk setiap scooper tembakan kepada glue wall Nah fungsinya adalah ini menghancurkan glue wall lebih cepat Jadi scoopernya gak perlu pakai cord dengan baretanya dia aja Pasifnya baretanya itu sudah menghancurkan glue wall Ditambah skill aktif ini akan menghancurkan glue wall lebih cepat Dan juga memberikan mark Memberikan tanda kepada siapapun target yang ada di glue wall tersebut Jadi memudahkan scooper selaku hard supportnya storm Untuk mempanis abis-abisan orang yang ada di belakang glue wall tersebut Ditambah paket hard support paling efektif dan paling kuat Di patch ini ya Ada maro, ada moko dan juga ada rafael Nah untuk padnya mereka pakai Nah pakai mister wager Nah ini basic banget Tapi gue sangat apresiat untuk 3 skill yang dia pakai Dia gak pakai keli sama sekali Berarti timnya juga akan mengapresiasi gimana caranya scooper Supaya gak ketinggalan dari rotasi timnya Ngeliat first rider storm pun dari segi rotasi itu gak terlalu cepat dan terburu-buru Nah tadi gue lupa juga jelasin kalau 3 paket skill ini adalah Skill yang sangat kuat untuk patch ini sebelum update ya Jadi teman-teman yang pakai sniper pakai skill ini Buat instant kill ke musuh-musuh yang kalian tembaki pakai sniper Gunanya apa? Moko menambahkan ke arah maro Ini jadi tambah damage Karena maro itu adalah skillnya dia bisa memaksimalkan damage di jarak terjauh Apalagi musuh tersebut terkena mark Ini mark, ini mark Mark itu maksudnya tanda ya Terkena tanda Jadi maro ini akan sangat kuat sekali ketika musuh terkena tanda Lalu ditambah Rafael Gak perlu pakai silencer Cukup pakai muzzle 3 Buat teman-teman yang masih belum tahu atau survivor di rumah sana yang belum tahu Apa kegunaan muzzle Kegunaan muzzle adalah memaksimalkan damage di jarak terjauh Bayangkan sniper Senjata dengan jarak terjauh dengan damage tersakit Ditambah dengan muzzle level 3 Untuk memaksimalkan demi mengurangi damage dari jarak tembakan terjauh Lalu suaranya diredam dengan Rafael Jadi ini 3 paket skill ini tuh udah kombo mantap lah Kayak kombonya KFC untuk player support Disini scooper juga udah bawa bareta Tadi gue udah bahas panjang lebar tentang skill penggunaan yang dia pakai Dan Storm mendapatkan 2 arsenal Disini sama yang disana ya Itu bagus sekali untuk permulaan di early Baru menit 4 Tapi sudah punya 2 arsenal Itu berarti cara looting di early Untuk FR Storm itu udah sangat baik sekali Good job coach D1 Sekarang scooper sudah termanjakan dengan dia memegang 2 sniper ya Yaitu ada AWM Gue gak tau ini AWM nya AWM X apa bukan Tapi kalau ini AWM X itu bakal sakit banget Karena di early Gue rasa divisi sekuat-kuatnya player divisi 1 ya Itu mungkin ada yang masih belum punya fast level 3 atau level 4 Biasanya yang gak punya fast level 3 atau level 4 itu orang-orang belakangnya Nah ini kalau di trading sama scooper udah pasti meninggoy Nah ini dia yang tadi pengen gue bahas ya Kalau misalkan Boleh di pause dulu Kalau misalkan FR Storm itu gak dapet info box ya Tapi setau gue di 3 kota ini tadi ada Katu, Bimasakti, lalu ada Plantation Itu harusnya ada 1 info box Nah kalau misalkan kondisinya terjelek di FML Divisi 1 adalah Tidak adanya info box yang mereka dapatkan Kenapa mereka ngambil checkpoint di rumah elatas Jawabannya adalah ini Danger Zone Mitos atau fakta yang beredar dari dulu di game Betroyal apapun Danger Zone adalah penentu Penentu untuk zona berikutnya Atau jika memang tidak penentu zona berikutnya Danger Zone menjadi scan gratis Bagi para pemain yang tidak tau atau warnasnya masih buruk Nah gunakan saja Danger Zone Sangat mudah Danger Zone ini muncul kita bisa berspekulasi kalau Dari 360 derajat kita berdiri Itu dari depan, belakang, kiri, kanan, segala macam Mungkin barat daya dan timur laut Itu bisa ada musuh yang lewat atau bergesekan Karena Danger Zone itu muncul ketika ada kedua tim atau tiga tim Yang berpotensi untuk bergesekan Kita buktikan silahkan Oke kita buktikan ya Apakah teori gue tadi mitos atau fakta untuk seputar Danger Zone Kita lihat Disini mereka sudah memarkirkan mobil mereka Good point Karena di zona berikutnya Itu akan berguna banget untuk mereka rotasi penuh tentunya Nah disini ada pertukaran resource Dimana UI sudah pegang 11 glue wall Nah oke boleh di pause dulu Sebelum kita tadi bahas Danger Zone Karena Danger Zone sudah hilang Nanti ada bakal ada drone view untuk membuktikan Ada berapa squad sekira-kira yang terdekat dengan Storm Atau mungkin mereka sedang bergesekan di luar awarenessnya Everstorm Oke sebelum itu kita bahas dulu ya Skill yang dipakai oleh UI berhubung dia adalah Gue bisa bilang dia adalah Frager Tapi dia kadang jadi rusher juga Kadang dia jadi scouter juga Scouter itu orang yang nyari-nyari Orang yang nyari posisi untuk culik-culik orang ya Nah disini kita lihat ada Painted Refuge dari Steffi Tentunya yang ngasih disability untuk segala partikel throw weapon Seperti M79 Seperti crossbow Habis itu seperti apa ya Anti material launcher atau AML atau RGS sekarang bahasanya Lalu ada hand cannon juga Nah ini bisa banget di disable atau di Apa ya bahasanya tuh Dikurangi lah Damage yang terkena ketika orang berada di atas skill ini Lalu ada skill template seperti biasa Kaylee sudah menghilang dari permukaan divisi 1 season 7 ini ya Bahkan dari season sebelumnya juga Disini kita lihat ada Alvaro tentunya Ada Hayato untuk dia menang pada saat skirmish jarak dekat Atau kontes jarak dekat Lalu ada Capella Ini adalah skill yang cukup wajib untuk sekarang Karena untuk meng-counter Rafael Yang dipakai oleh setiap hard support Dari setiap tim yang berlaga di FFML season 7 divisi 1 ini Lalu yang terakhir ada Capella Nah Bentar Oke Ya jadi di divisi 1 ya Jadi fungsi dari Capella ini meng-counter Rafael Karena Rafael itu yang tadi gue udah bahas Dia membuat orang yang menggunakan Rafael itu Gak perlu pake silencer lagi Karena dia bisa pake muzzle untuk memaksimalkan kembali Damage terjauhnya Di lain itu Pasif dari Rafael Rafael adalah Orang yang terkenok Dengan senjata sniper ataupun marksman Markman itu ada woodpecker Ada AC-18 Ada M14 ya atau M14 Nah Orang yang terkenok dengan senjata tersebut Dan menggunakan skill Rafael Itu akan mati lebih cepat Jadi ketika knock down holdnya itu yang warna merah Itu akan lebih cepat habis ketika menggunakan Rafael Tapi tercounter dengan Capella Nah fungsi dari Capella ini adalah Menahan dari si Rafael tersebut Bahkan ya Even Si musuh yang terkenok down itu Tidak ditembak oleh pengguna Rafael Capella ini akan tetap aktif Dan akan membuat si orang yang terkenok down itu Matinya sangat lama Oleh karena itu Sekarang wajib banget bagi setiap team Untuk menggunakan Capella Kenapa? Kalau misalkan terculik oleh Support dari musuh yang menggunakan Rafael Lalu dia menggunakan sniper atau senjata marksman Itu masih bisa terselamatkan Itulah fungsi dari Capella Lalu di skill yang terakhir ini ada skill path Yaitu dari Biston Kita udah tau ya Bisa menambahkan range Dari throwable weapon Yaitu grenade Oke boleh lanjut Disini sangat basic sekali ya Dimana UI pegang segala macam resource Dia pegang 12 glue wall Ada granat 4 Ini gue gak tau Satunya frozen grenade Atau mungkin yang anti glue wall ya Gue gak tau Karena disitu iconnya cuma granat aja Tapi it's okay Kita lihat disini pembagian informasi dari FR Nah Kita lihat disini Boleh di pause dulu Kita kembali bahas soal mitos danger zone Tadi sebelumnya Gue sempet bahas Kalau misalkan kalian gak punya info box Habis itu kalian awarenessnya masih buruk Awareness tuh Kemampuan kalian mendeteksi musuh-musuh di sekitar Atau membaca timing-timing rotasi dari musuh di sekitar Ketika kalian setelah turun dari parasut Jadi pada saat turun dari parasut Kalau kalian ingetnya Oh ada orang turun di CPard Oh ada orang turun di bull size Oh ada orang turun di graveyard Nah kalian bingung Ngitungnya gimana Tinggal cek dangernya ada dimana Startnya Nah di danger itulah Beberapa tim sebenarnya sedang berdekatan Atau bahkan mereka sedang bergesekan Sedang tembak-tembakan Nah kita kembali lagi pembahasan tadi ya Danger zone Tadi munculnya disini Menyinggung FF Storm Dan juga beberapa tempat di bagian Apa namanya ini Drum ya Di bagian ini Nah dan benar aja Setelah Danger nya selesai Ternyata ada Tiger Wong Esports Dan juga MBR Yang sebenarnya Hampir bertemu Tapi Kayaknya mereka cuma liat-liatan aja Dan ini membuktikan bahwa Memang danger zone itu Cukup Worthy ya Atau cukup Cukup work ya Untuk membahas Oh ternyata kalau ada danger itu Bakal menentukan Ada musuh disana Jadi kita bisa pakai Teori danger zone Untuk nge-scan musuh ya Jadi gak usah repot-repot lagi Pakai UAV Buang-buang resort Gak usah Tinggal lihat danger zone aja Apakah dimana danger zone itu muncul Dan disitulah Sekiranya Ada beberapa tim Satu atau dua tim Yang kemungkinan Berdekatan Atau bahkan bergesekan Oke boleh dilanjut Nah ini dia Bagian petanya ya Tadi gue udah sempat singgung Panjang lebar soal Danger zone Dan juga soal zona Kita bakal lihat nanti Zonanya bakal ada jalan dimana ya Karena ini masih Masih warning Masih jalan Dan ini dia Tadi danger zonenya itu Nyinggung storm Lalu ke arah sini Dan benar aja Disini berarti ada empat Termasuk storm ya Ada EVOS Ada storm Ada ember Dan ada TWE Empat tim inilah Yang di scan oleh danger zone Jadi buat teman-teman dirumah Yang main ranket Dan kebingungan cari musuh dimana Buka map Lihat danger zone Disitu ada musuh banyak Kalian tinggal cari aja ya Nah tadi gue sempat singgung juga kan Kalau ses itu sebenarnya Kalau misalkan mereka Cukup cepat Dari segi lootingan di mil Itu sebenarnya FS storm itu Menantisipasi Kedatangan ses dari arah sini Tapi ternyata Coach mantet telah Merubah rencananya ya Jadi dia lebih memilih untuk Jalur maju lebih cepat Berhubung Zonanya juga main Center of the map Lihat zona pertamanya ini Langsung Makan tengah-tengah Yang ini yang membuat Ses itu Enggak Apa namanya Enggak memakan Banyak waktu untuk Segi lootingan Di segi lootingan Di spot awal ya Atau di spot 1 Kayak gitu Nah kita disini Beberapa tim juga udah Ngambil posisi Dan disini gue rasa Dari FS storm itu sendiri Karena ini judulnya adalah Anti kaget Mereka bener-bener udah siap Lihat gimana UY Stop Oh Nah bahkan UY nya naik ke atas Rumah kayu ya Ada percobaan Ini tadi percobaan pertama gagal Dan disini UY langsung coba lagi Lihat cara naiknya Dari pembensin Lalu ke atasnya Ke atap Lalu dia mencoba ke Rumah kayu Nah percobaan 2 gagal Juga dia ternyata Harus banyak-banyak praktis Ini lagi ya Banyak-banyak training lagi Kayaknya nih Nah ini langsung dikasih Tutorialnya nih Buat naik ke atas Nah ini baru berhasil Dan inilah cara Atau mekanisme Defense di bagian rumah L Atas rumah sakti Nah ini bakal Kebocor Ke arah teman-teman survivor So Pelajari ya Yang kayak gini-gini Dan sekarang FS storm gue rasa Udah siap untuk ngelakukan Setup Setup di rumah L Atas Tinggal menunggu Zona pertama Tertutup Oke disini Ada UAV Dari sistem juga Yang udah diancurin oleh mereka Dan mereka Pembagian visionnya Cukup rapi Kalau bisa gue bilang Untuk pendatang baru Yang datang dari divisi 2 Ke divisi 1 Mereka membagi UI Sebagai Apa Untuk ngeliat ke arah Planta Lalu ada scooper Yang memegang 2 vision Yaitu dari arah atas peak Lalu ke arah Clock tower Dan juga factory Tiga bahkan Lalu ada David Yang ke arah Basketnya Hanggar Lapangan basketnya Hanggar Harry Potter Bahkan bendungan Lalu ada Ical Yang melihat ke arah Gardu ya Apa sih itu yang Lingkaran itu tuh Ya lingkaran itu Ke arah Katulistiwa lah Pokoknya Itu mereka bagi Lalu mereka ada Pembagian resource kembali Lalu Seperti biasa ya Kalau orang defense tuh Kadang ada yang berubah Kalau misalkan Ini gak cocok Itu gak cocok Oke gue bakal Merubah ke arah sini Dan ke arah sana Kayak gitu Nah terus disini Yang gue Paling mantep adalah Scooper itu telah Mempertahankan posisinya Karena defense di atas rumah L Itu sebenarnya Kuncinya adalah disini Yang ininya Blank Kelar kalian dibokong Kalau ini tetap stay Tetap steady Disiplin Itu bakal menjadi Poin yang enak banget Buat kalian atakin orang Siapapun yang akan lewat Karena Di rumah L Bima Sakti atas Atau rumah L atas Di Bima Sakti adalah Poin dimana Banyaknya orang akan lewat Gitu Walaupun masih banyak Arah-arah yang bisa Kalian hindari Dari rumah L atas Tapi kemungkinan besar Orang akan lewat disini Walaupun Gak lewat L atas Contoh Kalian bisa lewat bawah sini Itu akan tetap ke scout Dari arah scooper Lalu Kalian juga Bisa Kontes ini Dari seberang Dari arah yang lingkaran Bisa banget Tapi tetap aja Disini Ketika kalian memutuskan Untuk defense Di rumah L atas Bima Sakti Itu keputusan kalian Berarti untuk siap perang Makanya Tidak boleh melepas Vision Untuk yang ada di atas rumah L Nah disini David bagus banget Ngambil Sutet Demi Menjaga siapapun yang lewat Dan Merender Siapapun yang ada Di bagian Rumah Harry Potter Ataupun di clock tower Sekalipun Gitu Oke disini kita lihat Di bagian towernya Sudah ada tim lain juga Yang ngisi Tadi kita lihat di map Dan ini dia Ada TWE yang udah mulai masuk Dan infonya udah mulai masuk Di IKAL Yaitu Sorry bukan TW Ada EVOS EVOS yang udah mulai masuk Ke arah Bima Sakti Dan ini infonya udah langsung Nampai di UA Oleh karena itu UA langsung isi Di bagian rumah kayu Dan mau ke arah Tabung Nobita Nah disini Kalau EVOSnya buka Drone Atau buka UAV Harusnya ini kena banget Ke arah Storm Nah disini Dari Storm sendiri Gak mau langsung terburu-buru Masih santuy aja Sembari kita nunggu Mungkin kita bahas Skill-skill yang lain kali ya Oke disini kita lihat Udah ada 3 tim ya Bahkan ya Ada Storm EVOS Dan juga MBR yang ada di ujungnya Bima Sakti Nah ini kita lihat Nanti eksekusinya Kalau misalkan teman-teman Nonton di hari pertama Run pertama Harusnya udah tau Jawabannya seperti apa Tapi disini yang unik adalah Dari FR itu bener-bener Mengkeep semua resource yang ada Termasuk monster truck Dia pengen bener-bener Gak boleh ada Apapun yang merugikan tim mereka ya Nah Yang tadi gue bahas Dua arsenal dibuka Lihat gimana Ikal udah pegang shotgun M1014 Dengan level up Ini bukan shotgun polosan lagi Dan ternyata AWM-nya scooper itu Ternyata masih polosan Dan tadi kalau gue gak salah Ada satu personil di Storm itu Yang udah megang Scar level 3 Nah ini aneh Ikal juga ternyata yang pegang Scar level 3 ya Nah ini bakal ngeri banget Untuk Storm Kalau misalkan mereka Melakukan kontes Tapi dari segi Dari sisi EVOS sendiri Mereka ternyata Menggunakan 3 marksman ya Untuk senjata utamanya Lalu sniper di Javra tentunya Karena kita semua tahu Javra itu adalah hard support Untuk tim DG pada saat itu Lalu pindah ke IOG pun Memainkan role yang sama Nah di EVOS juga Javra menjadi support sniper Bagi tim EVOS divine itu sendiri Oke kita lanjut Disini Oh ternyata ada RR key ya Yang tadi di atas Lalu ada di tower juga Ada RR key Dan Dan Disini kita lihat Buka map Nah ini setelah map ke satu Tadi kita sempat bahas Soal dari danger zone Ini map ke satu habis Dan tadi danger zone nya Ke arah sini Dan Everstorm nya masih dapat Dari zona ke satu Ke arah zona ke dua Itulah mengapa Danger zone itu Sangat sensitif ya guys Kalian bisa Maksimalin informasi Yang kalian dapat Dari danger zone Perihal Zona berikutnya Ataupun musuh-musuh Yang ada di sekitarnya Oke boleh dilanjut Disini ada KG yang sedang bersinggungan Dengan RR key Lalu ada EVOS Yang sudah membuka tembakan Ke arah MBR Nah di belakang EVOS Ada TWE Berarti total ada Empat tim yang sebenarnya Di sekitaran Bimas Sakti Strip Termasuk Percedure Storm Nah Karena judulnya adalah Anti kaget Dan tips anti kaget Dari FF Storm Mereka bener-bener Nggak kaget Santuy aja Mereka udah tau Di bawah ada tim Mereka juga udah tau Tim ini lagi nembakin orang Mereka tetap santai Mereka tetap disiplin Sama posisi yang mereka Udah yakini Karena mereka tau Mereka di dalam zona Dan bukan kewajiban mereka Untuk memerangi Hal-hal yang nggak perlu Contoh mungkin kebawah nengok-nengok Atau mungkin kepo-kepo Ke arah MBR Disini kembali ya Kita lihat Pembagian vision dari Storm Yang sangat baik sekali Tadi kalau Di awal Gue kasih tutorial Dari UI Untuk ke arah atas Tapi ternyata UI-nya lebih wise Bahwa dia pengen Ada Compound Permanent compound Yang Bisa nge-cover dia Itu dalam rumah kayu Dan ikal pun ngambilnya Tempat sampah aja Supaya nggak terlalu banyak gerak Tapi visionnya tuh pakem Lalu David Yang tadi berada di Sutet Naik turun untuk Memaksimalkan Timing roaming ya Kalau-kalau Temen-temennya Tiba-tiba Di ambush David bisa langsung naik Dengan sigap Ke arah atas Dan disini scooper Masih kontes dengan RRQ Masih coba pick-off Pick-off sedikit Dan untungnya Nggak kepick-off sama RRQ ya Dan disini kita lihat Masih penasaran Sebenernya UI ini kayaknya Udah nggak tahan banget ya Untuk ikutan Tembak-tembakan Di bagian Bima Sakti Kenapa? Gue kasih tau alasannya Karena ini udah masuk Ke warning ketiga Zona 2 OTW Zona 3 Dan ini adalah saat yang tepat Untuk berkelahi ya Jadi kalau temen-temen Ikut turnamen Terus bingung Bang kenapa ya Tim gue kok kalah mulu Di early-nya jago Tapi di mid-nya kepotong mulu Nah kalian nggak tau Tempo-tempo Atau nggak tau timing-timing Kapan berantem Kapan jangan berantem Nah ini adalah Udah masuk zona 3 Disini adalah waktu yang sangat halal Untuk kalian berantem ya guys Jadi resource yang kalian umpulin di awal Kalau kalian memang adalah Timnya team early Punya resource banyak Lalu kalian punya checkpoint Yang bisa membuat kalian Bertahan sampai zona ketiga Lalu udah dapet Terus mendengar banyak tembakan Itu diperbolehkan banget Ngambil posisi untuk Melanjutkan skirmish ya Atau melakukan Tembakan ke arah target Yang udah kalian Tau Tapi jangan asal nembak juga Hal ini perlu didiskusikan Dengan tim Supaya Ada backup-an dari belakang Dan nggak asal Senono nembak Oke kita lanjut disini Ada TWE Yang berantem Sama EVOS Faker kenok Lalu Nggak coba di finishing Sama EVOS Oh dan EVOS nya malah Keculik Sama IKAL Dari arah jauh Tapi sayangnya IKAL Langsung di counter Dengan sangat baik sekali Nah disini bahkan UAI pun juga kenok Sama Abax Dari arah belakang Eh sorry Bukan Abax Ini si Bion Kalian abaikan aja nickname nya ya Ini Bion Abax Javra Nah disini Kenok IKAL Bahkan ke N Berhasil ke N Akhirnya hilang satu Steffi pun diaktifkan Untuk menangkal RGS atau Anti material launcher Atau AML Nah disini Sisa pemain Tiga pemain FR kembali ke posisinya Masing-masing Scooper di atas David balik ke belakang Fungsinya apa? Fungsinya karena Warning nya sudah semakin dekat Nggak perlu lagi Banyak personil untuk nahan Daerah sini Cukup satu orang aja yang nahan Gunanya buat apa? Buat ngasih info Ke belakang Bahwa mereka sedang Masih perang Dan berapa personil Kalau semuanya kesana Yang jaga belakang siapa? Nanti yang buka jalannya siapa? Nah itulah yang dilakukan oleh Perseller Storm Oke kita lanjut Banyak banget pertempuran disini UY masih menyesuaikan Lootingan Lalu sepertinya Mengirim David Untuk Melakukan kontes Kara MBR ya Karena tadi keliatan Di MBR di atas Dan Dari Storm Bener-bener disiplin Mereka nggak mau sama sekali Nengok ke arah bawah Karena Itu udah nggak penting Buat mereka Yang penting untuk mereka adalah Stop Gimana caranya Masuk ke dalam zona Itu yang mereka pikirkan Dan ini poin yang Sangat bagus banget Untuk teman-teman Yang lagi nonton Atau lagi mantengin FFML Divisi 1 Season 7 ya Hal inilah Yang halusnya Kalian pikirkan Ketika zona 3 Masuk ke zona keempat Itu berarti Dari middle game Prosesi pindah Ke arah Lead game Inilah yang harus kalian pikirkan Gimana caranya Supaya gue masuk ke dalam zona dulu Karena Nggak ada poinnya Kalau misalkan kalian perang Tapi kemakan zona Itu nggak akan membantu Tim kalian sama sekali Oke kita lanjut Disini UY memimpin jalan Untuk Sekiranya Dapat point kill Karena mereka tadi Belum dapat point kill Sama sekali Atau mungkin udah dapat Tapi nggak begitu banyak Dan nggak bikin mereka puas Disini David Boleh stop Oke Disini ada beberapa formasi Yang mantep banget Dari Storm Dengan 3 personil aja Yang pertama adalah UY Itu Dia Melakukan kontes Ke arah MBR Untuk memancing Pergerakan MBR Agar dia MBR ini Nggak gampang masuk Ke arah zona ya Disini kan zonanya nih Nah Supaya mereka Nggak masuk ke arah zona Karena disini ada beberapa titik Yang bisa di defense Yaitu cemara 1 Cemara 2 Sama mobil box Dan juga Post Untuk nantinya masuk Merobos ke arah TWE Nah Disini David Pasang gluol disini Untuk Menahan tembakan Dari arah RRQ Harusnya ini masih ke render ya Oke Ini gluol Ini gluolnya Gluolnya UY ke bawah Untuk menahan ini Menahan dari sini Gluolnya Lalu David Spasi lagi Nah Spasi Nah Dia pasang gluol disini Untuk menahan dari serangan RRQ Ini bagus banget Karena kenapa Kalau misalkan David Ngebloknya ke arah sini Berarti David itu Pengen viewnya ke arah kesini Jadi Dia bisa dapat Poin-poin Atau nyampa-nyampa kill Dari pertempuran Antara Siapa aja nih Evos Terus Ada TWE Nah disini UY melakukan serangan Yang udah seharusnya Dia lakukan Disini scooper Mencoba melakukan Backup Terhadap UY Dan disini Oh ternyata Pertempuran antara Evos dan juga TWE udah selesai Lalu David disini Menemukan momentum Dan David melakukan calling Kepada UY Kalau misalkan Disini butuh bantuan Nah disini Cooldownnya juga masih Sedikit lagi Sudah selesai ya Dari si UY itu sendiri Dan mereka udah siap berkelah Nah ini dia 96 damage Dari arah Bion Ke arah dirinya sendiri Lalu dieksekusi oleh UY dengan sangat baik sekali Penggunaan granat tadi Ada Alvaro Dan juga Bistone Kombinasi yang sangat mantep banget Untuk UY melakukan Eksekusi Tapi sayangnya disini UY Overpeak Dan harus Menerlain kenyataan pahit Bahwa kepala nya tadi Kena headshot ya Dan disini Karena udah ada scoopers Yang sigap Di posisinya Langsung aktifin Skill aktifnya Ke arah Wainazi Liat berapa damage Yang dia hasilkan Kita liat berapa damage Ini kan overpeak Kena dari Wainazi UY nya kena headshot Lalu disini Nah stop Nah ini Bentar lagi Ada damage yang sangat gede banget Dari arah scooper Menggunakan AWM Ke arah Wainazi Oke kita liat 177 damage Disini belum kena glue wall Nah ini baru glue wall Nah disini damage berikutnya Adalah 74 damage Dari Baretta Menggunakan Rafael Moko dan juga Maro 74 damage Hampir 80 damage Ini berhubung Si Wainazi nya Tadi pake fast level 4 Dan itu sangat tebal 177 damage Menggunakan AWM Ke arah Wainazi Sebelum glue wall Lalu glue wall Dan bang Baretta nya Wainazi ke arah badan Dengan damage 74 Itu gede banget guys Apalagi ini udah modelan FFML divisi 1 ya Yang player nya tuh Dari skill Dari karakternya aja tuh Kerasnya bukan main gitu Darah nya aja udah bukan 200 Kalo ini kan si scooper Gak pake HP booster Gua yakin Wainazi pake HP booster Itu totalnya udah 230 HP nya gitu Dan disini berhasil di knockdown oleh scooper Dengan backup yang sangat baik sekali Lalu David Dengan sangat sigap Langsung Melakukan reviving Nah disini Enak banget bagi si scooper Untuk melancarkan serangan-serangan berikutnya Nah ini kita lihat ya Penguasaan Dan disini kita lihat ada UY yang sangat menggunakan Granat dengan baik sekali Ke arah Akset Choy Dan juga Wainazi Wainazi tadi berhasil Di revive oleh UY Lalu di knockdown kembali oleh UY Menggunakan Granat bonus Akset Choy Dan disini lalu ada Was Personnel terakhir dari MBR Dan langsung diratakan oleh Everstorm harusnya ya Coba di play aja Nah ini wasnya langsung ambil posisi Karena udah di secure killnya Scooper dapet OP rough Entah dari mana Lalu disini scooper Harusnya langsung cepet-cepet backup Eh bukan backup Cepet-cepet regroup Karena disini David juga belum terisi penuhnya HP nya Belum penuh Lalu disini was Kena serangan dari Bulls Dari arah atas Lalu ada Dimas yang cukup stay aja Di daerah atas Nah kita bahas kembali Di daerah FR storm ya Nah oke kita stop dulu disini Kita lihat tadi Scoopers dari arah bawah Itu dapet OP rough Entah dari mana Dan ternyata OP nya adalah disini Itu berarti guys Kalian kalau misalkan Main support dan pengen kayak scooper Yang kalian lihat Poin pertama dari support adalah Ini dulu Gue punya teammate Gue punya frontliner Dia harus tetap hidup Sampai round terakhir Sampai kita buyah Kalau frontlinernya mati Lo gak bisa apa-apa Karena lo cuma harus support Bukan berarti ngerendahin role support Tapi memang Pemilihan skill karakter Yang ditentukan berdasarkan role Itu sudah ada perannya masing-masing Makanya support itu Matanya harus jeli IM nya harus tajam Kenapa? Karena dia menjaga frontlinernya Untuk tetap hidup ketika berkelahi Tapi Poin keduanya adalah Ini Dimana kalian ngelihat Potensi kill Atau potensi kidnapping Atau penculikan Lakuin Karena kenapa? Itu akan menambah Poin-poin Eliminasi kalian Untuk mendongkrak Poin tim kalian Nyongsong ke arah atas Kayak gitu Kalau misalkan kalian gak setajam itu Berhenti main support Silahkan main Racer aja udah Oke Dan disini kita lihat Posisi yang baik banget Dari Storm Kita bahas dari minimap dulu ya Minimapnya adalah disini Mereka tau bahwa Di sekitar sini adalah musuh Karena tadi scooper Abis ngekill dari sini Lalu mereka tau Tadi tuh dibawah tuh ada musuh Udah selesai Dan disini tuh juga ada musuh Nah Dari arah kirinya mereka Kalau point of view nya Storm ya Ke kiri Nah dari sini tuh Masih ada satu lagi belum mati Tadi Uwa itu cuma dapet Dua kill doang Dan itu hasilkan kenok juga Hasilan kenok Nah ini ada satu Oke kita eksekusi dulu yang ini Ini adalah point yang bagus sekali Mereka gak salah pilih target Karena Kalau mereka fokusnya ke arah sini Yang ininya Free Kalau dia free Dia bisa ngamanin placement Dan mengganggu Keberhasilan Buya dari FF Storm Even FF Storm di ronde pertama itu Gak dapet Buya anyway Oke lanjut Nah disini langsung David Melakukan zoning ya Melakukan zoning ke arah Ke arah Gak apa-apa lanjut aja Ke arah WNZ Udah dapet Ada satu tembakan dari Woodpecker Yang langsung masuk ke arah badan Waltz Sorry bukan WNZ Ada drone yang dikirimkan oleh David Baik sekali Chargebuster melawan M1857 Kayaknya gak bakal bisa bertahan Karena Ada UA yang menggunakan Woodpecker Sayangnya adalah David disini Menarik posisinya itu Ke arah atas Andai dia ke arah UA Dia gak bakal kenok Dengan M1857 Yang dilakukan oleh Waltz Nah disini Davidnya harus Tumbang tentunya ketika dia kenok Bakal dicambut oleh tim lain Poinnya Dan itu sangat normal sekali Nah zonanya Kembali muncul di depan Storm Dengan sangat apik Mereka gak perlu banyak tenaga Gak perlu alay-alay Rotasi-rotasi gak jelas Mereka cukup melakukan Defending posisi yang sangat rapi Dan juga disiplin Mereka dapet beberapa point kill Yaitu 6 eliminasi Dengan sangat baik sekali Walaupun harus menukar Dua nyawa Backup lanernya mereka ya Yaitu ada David Dan juga ada Ikao Sisa UI dan juga scooper Ini orang depan Dan juga orang belakang Kita lanjut ya Jadi disini Udah selesai Scanningnya Scanning ke arah ember Udah selesai Dan ini dipastikan Bahwa tidak ada orang sama sekali Lalu disini UI terkena damage Yang cukup sakit Hampir meranggut nyawanya Tapi untungnya Masih bisa terselamatkan Langsung pasang glue respect Lalu menggunakan Supermade kit Untuk kembali full health ya Disini yang dilakukan scooper Adalah ini poin untuk Para hard support Dimana mereka Dimana dia ngejagain Pintu-pintu masuk Untuk setiap orang Atau siapapun tim Yang mencoba masuk ke arah Dalam zona Nah Di posisi ini Banyak banget pertanyaan Yang suka masuk di DMIG gue Kalian nanya Bang Light game itu gimana sih bang Supaya kita bisa bertahan Bang Gimana sih bang Light game itu Supaya tempat kita tuh Gak keculik Bang Gimana sih bang Supaya kalau misalkan Light game itu Kita masuk ke dalam zona Tapi aman Nah caranya adalah Bakal gue bocorin disini Satu aja ya Gak usah banyak-banyak Oke kita disini Caranya adalah Caranya adalah Kalian masuk bersamaan Dengan zona biru Ini santai aja Walaupun zona ini sakit Tapi santai aja Karena semua orang disini Bakal juga masuk ke dalam zona Nah poin yang kita ambil adalah Poin yang kita ambil adalah Kita tau semua orang Bakal masuk bersamaan dengan zona biru Tapi di poin ini Gak cuma kita yang perang Tapi dari beberapa tim yang bertahan Mereka juga akan perang Nah oleh karena itu Kita gak perlu membuka tembakan pertama Yang perlu kita lakuin adalah scouting Menggunakan scope Baik dari marksman dengan level 4 Maupun dengan AWM Dengan kali 8 Scouting aja Dimana mereka berantem Kalau ada yang kenok Itu yang kalian tembak Bukan orang segar atau orang hidup Kalau misalkan ada orang yang lagi matkit Boleh tembak-tembak Tembak Habis itu langsung eliminate Jangan sampai poin kenok itu Diambil sama musuh Atau tunggu dia kenok aja dulu Baru kita ambil Itu lebih better Itu Boleh dilanjut? Disini tim tumbang satu persatu ya Cuma resiko yang dilakukan oleh Storm adalah Karena mereka terlalu ribut Untuk menembakin Dan mengambil banyaknya point kill Dari OP Lihat gimana scooper Menggunakan non-scope Snipernya ke arah Cibeng Langsung ke badan Bug Menggunakan AWM Maninggoy Dan memulangkan OP Di posisi keempat Karena suara ribut itulah Yang memancing RRQ Akhirnya terbang Ke arah scooper Oke Langsung disini ya Dengan taktik Legolot yang sangat Brutal Langsung ke arah bawah Abai Dan bahkan tidak menyisakan Satu persenil pun dari RRQ Bahkan even Pac-Man pun Ikut turun ke bawah Untuk meratakan scooper Oke guys Jadi itu aja Jadi jago Untuk kesempatan konten kali ini Dan gue harap Kalian banyak banget belajar Dari tips anti kaget By First Rider Storm Bersama Manggis Kun tentunya Jadi buat Konten-konten berikutnya lagi Kira-kira kita bakal Bongkar strategi siapa lagi Apakah tim yang lagi ada Di papan atas Atau mungkin yang ada Di papan tengah Atau bahkan yang di bawah sekalipun Kenapa mereka bisa dadal Dan gak bisa manjat Nah kira-kira nantikan saja Konten jadi jago berikutnya Bersama Manggis Kun tentunya See you soon Sayonara Selamat menikmati